Halo guys, jumpa lagi di Donging In Game. Kali ini ya, gue bakal bermain salah satu game RPG PlayStation 1 terbaik menurut gue ya. Valkyrie Profile. Story-nya itu bener-bener epic banget. Dan ya, ini adalah kayak prologue-nya. Kalian nggak harus tonton ini. Dan ya, game ini tuh dibuat sama Enix ya. Mungkin kalau kalian gamer baru, taunya Square Enix. Yes, Enix ini adalah perusahaan yang bakal gabung sama Square Soft. Jadi Square Enix. Dan inilah salah satu masterpiece mereka. Jadi kita ngeliat, ini ada gadis ya. Dia takut dimarahin sama ibunya. Disuruh ambil air di desa. Dia buru-buru balik ke rumahnya. Oke, dia pulang ke rumahnya. Ini kalian nggak harus nonton, tapi... Kalau kalian nggak dapet ending yang terbaik di game ini ada tiga ending. Kalian nggak bakal ngerti itu ini film tentang apa. Cuma kalau kalian dapet best ending, kalian bakal ngerti. Nah, Platina namanya. Aku... Aku sangat minta maaf, kamu terbuka, apa? Kena bajunya orang itu. Tengah plong. Ibu laya. Dimarahin kita. Orang nggak sengaja. Tuh, maafkan aku. Sedih banget anak ini. Tuh. Siapa lelaki-lelaki itu? Wih ampun, bukan urusan kamu. Tuh, kamu punya kerjaan. Angkat embernya. Gila. Sadis banget. Kayaknya ini ibu tiri biasanya yang kejam gini. Tapi yang nggak tau juga sih. Udah lada-lada lupa ceritanya. Cuma ya gue... Intinya sih gue ingat banget. Udah malam ceritanya. Dan... Lucian. Tuh, ada apa? Kamu tau gak ada jam berapa sekarang? Nah. Pacarnya ini. Tuh, be quiet. Diam. Platina. Tuh, kita harus kabur. Ayo cepat. Tuh, kamu ngomong apa sih, Lucian? Tuh, oh bukan ibu tiri, ibu kandung. Ayah dan ibumu. Mereka sudah menjual kamu. Gila. Tuh. Tuh. Ketauan tuh. Kamu pencuri. Kamu pengambulkan pada putriku. Tuh, diajak kabur. Wih. Kabur. Ih, lucu. Mas kecil mereka ya. Nah. Lewat hutan. Disini dijelasin nama si Lucian. Tuh, aku mau pulang katanya. Tuh, kamu bisa ngomong itu katanya. Tuh, aku belum mendengar dari ibu. Lah, ya iyalah. Masa ibu lu jual ngasih tau lu? Tuh. Kamu yakin gak salah paham? Aku tanya. Tentang aku dijual. Tuh, dia pasti khawatir. Tentangku sekarang katanya. Lucian. Diem. Nah. Tuh, kamu udah ngeliat. Laki-laki pake baju hitam kan? Mereka juga dateng ke rumahku katanya. Tuh, keesokan hari. Adik perempuannya hilang. Tuh, ayah dan ibunya juga gak ngasih tau di apa-apa katanya. Tuh, tapi yang lainnya bilang dia kena penyakit. Tuh, pernah dengar emang nama penyakit yang bisa bikin orang hilang. Terus keluarganya juga gak punya duit buat bayar dokter. Jadi tau dari mana itu sakit. Gitu si Lucian udah ngerti. Tuh. Nangis dia. Aduh. Dia bilang aku tidak mau kehilangan kamu katanya. Nah, Lucian. Nah. Waduh. Bagus banget. Beuh, mantap banget. Tuh. Aku akan pergi kemana bersamamu. Asik. Cinta monyet ini. Wih, dipakein jaket. Oke, jadi mereka kabur ya dari desa ceritanya ya. Ini opening movie-nya cukup lama. Tapi tenang. Ini gak kayak Xenogers ya. Gak gimana banyak ngomong yang gameplay-nya. Play itu. Lebih banyak gameplay-nya ya. Gak kayak Xenogers di sedua. Nuh. Ini mereka ada di hutan mana ini? Ngeri banget. Tuh. Di mana ya kita? Gila lu ngajak kabur tapi gak tau kemana. Tuh, aku gak tau. Kita jauhkan jadi apa sekarang? Mereka berjalan terus hingga sampai pada suatu tempat. Wah, musiknya yang legendaris. Dimana ya katanya? Tuh, sangat indah. Tuh, apakah kau pikir ini adalah... Surga? Ya ampun, sedih banget. Wih, dia kayak seneng. Tuh. Gak boleh itu. Ngomong kayak gitu. Maaf. Bunga ini ya mereka adalah... Tuh, kita harus pergi dari sini. Tuh, bunga ini semuanya... Weeping lilies. Weeping itu nangis ya. Lily ya bunga lily lah. Bunga lily menangis lah. Bisa cemain. Tuh, beracun. Kalau tinggal di sini kita bakal mati. Tapi... Terlambat. Tuh, kalau aku tidur di sini. Tuh, kalau aku tidur di sini. Akan aku cuma... Bisa melewat. Aduh, sedih banget kata-katanya. Tuh. Aduh. Ya ampun. Tuh, sakit hati dia ya. Ayah sama ibunya gak pernah... Berlaku baik sama dia. Ia kan mau dijual bahkan. Tuh. Tuh, kalau kau peduli padaku. Apakah kau pikir? Tuh, mungkin kita akan dilahirkan kembali. Mungkin kita akan dilahirkan kembali bersama. Ya ampun. Sakit banget ini game awal-awal. Kisah cintanya... Tragis. Aku sangat senang mengetahui dirimu. Tuh, tapi udah terlalu banyak... Memori yang buruk katanya. Tuh. Aku cuma mau melupakan... Melupakan semuanya. Tidak. 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 Aku tidak akan memiliki. Tidak. Kamu ingin melupakan? Kamu ingin melupakan aku juga, Platina? Aduh. Kamu mau melupakan aku juga katanya. Tidak. Tidak. Itulah. Permulaan game ini. Valkyrie Profile. Oke deh gak usah diliat lah itu openingnya Sekarang kita mulai new game ya Itu tadi gak harus Seperti yang udah bilang gak harus kalian tonton Dan gue bakal maininnya hard Karena kesalnya kalau kalian mau dapetin Nanti setelah tamat itu udah secret dungeon ya Kalau kalian mau ngelengkapin secret dungeonnya Kalian harus mainin yang hard Cuma kalau kalian cuma main buat storynya Normal itu cukup buat dapetin best ending Dan perlu hal gue kasih tau Game ini adalah game playstation 1 Tapi dirilis ulang di PSP ya Kenapa gue mainin game versi playstation 1 nya Karena setelah di render gimana Grafik yang hasil renderan game ini adalah Lebih bagus yang di playstation 1 Gue itu pake emulator darkstation ya Kalau kalian perlu tips buat install emulator dan lain-lain Tinggalin komen aja mungkin bakal Bukan mungkin sih Kalau ada yang minta pasti bakal gue bikinin Tutorialnya tentang emulator dan lain-lain Menurut gue darkstation itu paling bagus Ya versi PSP nya itu juga bagus Tapi kalian tau ya Versi PSP itu di stretch gambarnya Dipaksa jadi widescreen Jadi sedikit tidak proporsional karakter-karakternya Versi PSP tapi ada bagusnya sih Karena dia itu yang versi PSP ada kayak Filmnya pake CGI Jadi keren cuman Gak enak dimaininnya menurut gue Karena grafiknya ada Rendernya gak kurang enak deh Gak kayak instant kayak di darkstation ini Di darkstation ini udah bagus banget Backgroundnya semua keren Liat tuh Aslinya itu gambarnya pixelated ya Kotak-kotak Cuman karena hasil renderan Gue suka grafiknya model gini Nah kalian liat ya Valkyrie bilang How nostalgic Dan kalian itu Kalian harusnya ngerti lah ya Ini Orang ini Sama Gadis di prolog yang kita liat Mirip banget kan Bukannya mau spoiler Cuman harusnya kalian juga nyadar Gitu Dan dia bilang How nostalgic Betapa nostalgia nya Dia merasa pernah Ih ada di lingkungan seperti itu dah Nanti ke depannya bakal terbuka gitu ceritanya Tapi Cerita itu bakal terbuka Di best endingnya Makanya kalian Kalo main juga Ini sangat direkomend banget game ini Kemarin ada yang nanya Game RPG apa kan yang direkomend Ini gamenya recommended banget Battle systemnya juga bagus Nanti kalian liat dah Gameplay nya Ceritanya juga bagus Walaupun gak sekompleks ya No Jears Tapi Wow gitu Cukup ringan Tapi Enak di enjoy gitu Tuh Yang ngebikin musiknya juga Motoli Sakuraba Ini terkenal banget ya Ini Maestro Terkenal lah di Jepang lah Yang ngarang-ngarang musik Dan emang musik Valkyrie Profile ini bisa dibilang Salah satu Musik yang paling bagus Buat Gameplay Station 1 ya Ya versi PSP nya itu Menurut gue sih Gak direkomend Cuman nanti kalo gue bikin Alur ceritanya Sudah gue tamatin Gue bakal pake Full motion videonya Dari PSP Karena tinggal direkam aja Itu gampang Gak susah Gak segimana banyak juga sih Cuman Trust me guys Ya bukan trust me sih Nanti kalian tes sendiri Kalian liat ya versi PSP Atau versi PlayStation 1 nya lebih bagus Menurut gue sih PlayStation 1 Karena emulator nya Bukan karena game nya ya Dia Lebih optimis Ngerendernya Akhirnya Kita bisa Main Kita udah bisa Ngegerakin Nah ya Ini dua dimensi Cuma Unik Nantilah Selamat datang di Valhalla Ini mitologi nordik ya Jadi ada Thor Loki gitu Kamu Sepertinya Menunggu seseorang Eh Di pelu Tuh Aku sedang menunggu kamu Lenet Tuh Dikasih tau sama Freya Bahwa si Valkyrie Bakal datang Makanya ditungguin Nama si Frey katanya Apakah sudah lama Apakah lagi kebalik saja Yes Tuh Lord Odin sudah menunggumu Di dalam Kan Odin Thor Loki Begitulah Ini ceritanya Mau menghadapi Ragnarok ya Jadi Mau kiamat para dewa Makanya si Valkyrie Dipanggil sama si Odin Buat melakukan Suatu tugas Wih Kalau kalian familiar Sama Mitologi Nordik ya Ragnarok kan itu Perang antar dewa Mau kiamat Terus ini Si Valkyrie itu Tugasnya Emang ngumpulin Jiwa-jiwa Para pahlawan Nah yang bagusnya itu Itu adalah cerita-cerita Pahlawan nanti yang mati Itu bagus banget Cerita Intinya itu Biasa Buat normal ending Cuma kalau buat Best ending Ceritanya bagus Nanti ada plot twist Segala macem gitu Dan itulah yang bakal Gue mainin sekarang Buat dapetin Best ending Oke itu ada Freya Dan Odin Lagi terbang-terbang Aku disini Lord Odin Bersedia melayanimu Tuh beriri Lenet Freya Tuh kamu gak perlu Menyembah kita Kayak orang-orang Yang manusia Yang tinggal di Midgar Aku mengerti Oke Dipeluk lagi Ini dewa-dewa Serang dipeluk-pelukan Aku senang melihatmu lagi Kamu sudah sangat dirindukan Dan kamu Maksudnya dia juga rindu juga gitu Tuh Lenet Valkyrie Tuh Gadis yang paling hebat Di antara Valkyrie semua Tiga bersaudara Head of Mimir Hasil memberitahu aku Ragnarok Enda dunia Terdiri Head of Mimir Kalau kalian familiar Sama mitologi Nordic ya Head of Mimir Itu si Odin Kayak ngebunuh Suatu raksasa Kalau gak salah Kepalanya itu Berisi pengetahuan Lupa Bukan ngebunuh raksasa Dapat intinya Kepala yang bisa tahu Segala macem Makanya dikasih tahu Head of Mimir Ngasih tahu Bakal sebentar lagi Kan terjadi perang Makanya dia butuh Pahlawan Kamu akan pergi ke Midgar Mencari jiwa yang Cocok lah Buat perang Betul Suatu kehormatan Melayanimu Aku berharap Banyak hal ya Dari kamu Freya Yes my lord Yes my lord Nah Kalau di PSP Ini ada Ada filmnya Dia dirubah Bajunya Cuma ya udahlah Nanti juga kalian Lihat lah Nanti Gitu maksudnya Tapi Ya begitulah Aku akan temani Perjalanmu ke bawah Tuh Kamu baru aja sadar Jadi Pasti gue temenin lah Kasarnya katanya Gak baik buat Niring kamu sendiri Oke Jadi itulah tugas pertama kita Jadi Valkyrie ya Mencari jiwa pahlawan Dan Si Freya bakal nemenin kita Di Bumi Nah Inilah dunia manusia katanya Ya Midgar Dimana jiwa-jiwa Itulah Berkelana Terkunci di dalam daging Nah Si Freya nanya nih Apakah mengingatkanmu Pada sesuatu Tuh Enggak juga Aku gak pernah lihat Dunia ini sebelumnya Oh Aku mengerti Ya gitu deh Ayo kita pergi Pergi kemana Tuh Ngajarin Kekuatan Ke si Valkyrie Jadi si Valkyrie ini Bisa Mendengar Jiwa-jiwa Orang yang udah Mau mati Tuh Apa kau mendengar sesuatu Apa maksudmu Tuh Kamu punya kekuatan Ini adalah kekuatanmu sendiri Tutup matamu Dan buka hatimu katanya Konsentrasi dan dengarkan Kamu akan mengerti Press start button Oke Kita press start button Nah Nah ini dia Gimana ya posisinya Oh Hmm Hmm Oke Jadi si Valkyrie udah mendengar Ada orang yang mau mati Di Artolia Gitulah kekuatannya Ya jadi sekarang Kita pergi ke Artolia Untuk Melihat apakah Jiwa orang tersebut Layak Untuk jadi pahlawan Oke yes Apakah kau mendengarnya Apa adalah itu Itulah kekuatanmu Tuh Kekuatan untuk mendengar Kesedihan Kemarahan Dan harapan Manusia Yang di dekat kematian Untuk mendengar Tangisan jiwa mereka Tugasmu adalah Membawa jiwa tersebut Dalam dirimu Tuh That's why Ayo kita pergi Tuh Kalau udah mendekat Kamu bisa Ngesinkro Sama soulnya Oke Tuh Jiwa manusia Bawa Ambil Ambil itu Kedalam diriku Gitu Katanya Oh ya Ini dia Oh ya Taman monyet Nah ini dia Lover Anggrin Tolong mereka Inilah orang Suara orang tadi itu Yang kayaknya Yang tadi Mau mati Ini ceritanya cukup panjang ya Tapi kalian gak usah khawatir Karena Tuh Binatang buas ini Tangguh katanya Tuh Ah Ha Itu Si Lover Ayo aku bantu Asik Nah inilah battle systemnya Masih dua orang gak terasa rame Nanti udah empatan baru rame Oke Thunderstrike Jadi setiap karakter itu dipasang di satu tombol ya Kita tekan ke tombolnya Si karakternya bakal ngetek Hmm Oke Thunderstrike lagi Oke kita menang Battle pertama Liat tuh ya guys Hasil renderannya itu bagus dua dimensinya Jadi gak kotak-kotak Itu gue suka sih Cuma di antara kalian mungkin ada yang lebih suka pixelated Yang kotak-kotak ya Nah ini si Anggrin pulang Udah selesai ngebantai monster Dia pulang ke rumahnya Selamat datang Ke rumah Saudaraku Tuh Wow Kau baik-baik saja Iya Duduk aja katanya Dilihat Tuh Kamu masih ngegambar Tuh Seni itu Lebih dari benda Gitu katanya Tuh Kalau kamu gak bisa ngejualnya Apa gunanya Aku gak lakuin ini demi uang Hmm Dia ketawain Ya bebas lah Tuh saudaraku Ini berbeda Berbeda dengan perang Dimana kamu cuma bunuh orang Hah Tuh Aku juga Ya ampun Dia bilang Aku gak Gelut demi uang Aku jadi mercenary Tentara bayaran Karena aku menikmatinya Sama kayak kamu kan Wih Jawabnya ketus ya Tuh Aku tidak peduli Mengekspresikan diri Atau apalah katanya Tuh Roland Apa sih yang senang Dari bikin seni Katanya Tuh Kamu Kamu pikir ini tolol Karena kamu udah puas Dengan apa yang kamu punya Tuh Buat aku Ngegambar itu Adalah salah satu jalan Buat Kabur Dari Tubuh lemah ini Kayaknya dedenya itu Suka sakit-sakitan ya Gak bisa keluar Gak bisa apa Jadi cuma bisa ngegambar Tuh Aku maaf Saudaraku Tuh Aku tahu alasan Kau bertarung itu Buat nolongin aku Kasarnya Ya disupport hidupnya lah Aku akan tinggalkan uangnya disini Tuh Patung itu Tuh Hadiah dari Yang Mulia Tuh Dia memberikannya pada orang Yang membunuh paling banyak Di pertarungan Nah Ini di istana Tuh Sang putri Tuh katanya gak boleh marah-marah gitu Kamu kan jadi kayak Di pemimpin negeri ini Jalanda namanya Diem lombar Aku gak bakal diem disini dengan Tuh Menerima penghinaan Tuh Aku tidak bisa terima Kelakuan dari Tentara bayaran tidak sopan itu Putri Jalanda Tuh Kamu gak perlu peduli Masalah itulah putri Aku akan mengatur semuanya Membereskan semuanya Tuh Dikasih Marah lagi Marah-marah putrinya Ada apa yang terjadi Nah ini dia Kilas baliknya Tuh Ini sang rajanya Berkata Terima kasih Kita sudah berhasil Mengusir barbarian Aku Terima kasih Iya aku salut Tuh Dan diantara kalian Ada ya Pahlawan yang paling Hebat lah Anggrim Tuh Dipanggil ya Tuh Untuk buat kamu Aku kasih uang bonus Sama patung ini Tuh Ya pun Terus rajanya bilang Ah merchant Tentara bayaran itu Gak ada bedanya Sama barbarian Katanya Dalam hatinya Yang gak ada bedanya Tentara bayaran Sama orang-orang brutal Tuh Terima kasih Banyak Tuh Si Anggrim Si Anggrim bilang Kamu pikir ini semua Oke-oke aja Marah kayaknya dia Tuh Patung kecil murah ini Gak ada Cuma kebohongan lah Kasarnya Katanya Disorakin Tapi semuanya diem Tuh ketawa dia Tuh Hina Kamu Raja yang kecil Katanya Tuh Aku gak punya waktu Buat acara beginian lah Tuh patung ini Seperti kamu Gihina rajanya ini Tuh Ayah Tuh Diancurin patung yang dikasih Jangan buang-buang Waktuku Kamu tidak Bersyukur Tuh 10 ribu kematian Tidak cukup buat kamu Tuh Marah Penjaga tangkap dia Gak ada yang berani Tapi Ya iyalah Nah ini dia Ini putrinya tadi Tuh Orang sobong itu Pasti ada caranya Dia mau balas dendam So imut Oke kita bisa gerakin Kita keluar Kita ngomong sama adik kita dulu Oh gak bisa Yep Ada yang ngetok-netok ya Duduk aja dan tenang Nah ini Apakah perlu sesuatu Nah Nyamar ini kan Tuh Bukankah kau Aku maksudku Tuhan Angrim Angrim Ya itu benar Tuh Aku adalah Tuh Namaku Amjela Jela Jela Oh gak mau ngasih tau nama asli dia Angela namanya Kok belok bener Terus Apa yang kamu modori aku Lady Angela Tuh Mau nawarin Pekerjaan katanya Serius Tuh Bicara sama dia lah Kocok ini Tuh Kemana kita pergi sekarang Tuh Ayo kita pergi ke restoran Apakah tau restoran yang enak Tuh Di tempatnya disini Itu enak katanya Di Artolia Masuk Ke Chinese food Tuh Nanlo Garden Yamato style restaurant Is Artolia Eh bukan Chinese ya Makanan Jepang Kalau gak salah ini Iya makanan Jepang ini Ya itunya Restoran spesial Jepang Kayak sushi Dan lain-lain Dan ini akan kejadian Akan ada kejadian goblok disini Lain Tuh Mau pesen apa Aku gak punya Tau Aku gak punya ide lah Tuh Let's see Aku mau ini 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 Tuh Kamu minum apa Hmm Ini Ini Dan ini Bego ini Tuh Masa kamu bakal makan Semuanya katanya Tuh Aku cuma makan yang Aku pengen makan Jadi sisainya semua Tuh Parah kan ini Pesen banyak-banyak Makanan Kaget sih Anggrimnya Kamu nyewa aku buat apa Kenapa kita ngomongin nanti Iya ambil makan Katanya 30 menit kemudian Panggil manajermu Katanya Hah Panggil manajermu Si Anggrim pusing Tuh Jangan Acting Kayak berlaku seperti Putri kecil yang Dimanja lah Putri kecil Nah ini manajernya Tuh Ada sesuatu yang tidak kamu suka Tuh Tuh Gak disukai kamu bilang Tuh Daging apa ini masih mentah Tuh Tapi Nyonya Ini disebutnya sashimi Ya sashimi kan emang mentah Tuh Ini adalah makanan klasik Tuh Ini Supnya kenapa Berawak Gimana ya Berbusa-busa gitu kan ya Terus baunya bau Pasti basi katanya Tuh Itu adalah sup miso Kan emang miso bau Apa tuh Kayak Rumput laut gitu ya Tuh Ini adalah monster Tuh Kamu mau ngasih aku makan Bayinya kraken Itu cuma cumi-cumi Katanya Kok enak banget Kamu nyajiin monster Disini ya Tuh Aku menjamin Nona Tuh Aku gak pernah merasa Dihina seumur hidupku Sekarang tenggorokanku Kepedesan Sakit ya Diminum Dimuntahin airnya Tuh Air apa ini katanya Tuh Apa kamu meracunin aku Beraninya kamu Tuh 10 ribu kematian Tidak cukup buat kamu Si Anggrim Tahu kata-kata itu Tidur Tuh Tagihannya Tuhan Save game Save Gila udah 30 menit Belum main Save successful Oke kita Kita quit saving ya Tuh Jadi ini terjadi Sebelum kau bisa Mendengar apapun Yang dia katakan Iya Tuh Kebuka Kaget si Anggrim Tuh Prinses Jelanda Iya Putri Jelanda Dia kenal lah Kasih pernah lihat Dia kan Tuh Ada apa Tuh Tuh Aku tahu Dia datang kesini Buat Nyawa Pekerjaan Tuh Kayak Cacat tuh kakinya tuh Jalannya kayak gitu Tuh Dia sangat bangga De Ngomong dalam tidur tuh De Full heartbreakers 10 ribu kematian Tidak cukup buat kamu Tuh Jadi begitu ya Aku ngerti sekarang Si Anggrim ngerti Nah iya Si Anggrim menghina Ayahnya di depan dia Tuh Dia gak pernah Kesebut Gak ada bermaksud Tuh Si Anggrim Cuma ngasih tau Ini raja kita itu Pengecut Tuh Yang aku lakukan Tidaklah salah Tapi Tuh Iya iya Tetap Mau gimana juga Anaknya gak bisa terima Gitu Sudah ngehina ayahnya Tuh Iya Pasti semua anak juga marah Nah Tuh Dimana aku Ini udah sore Iya udah sore Aku harus pergi Besok aja ya Oke Besok aja ya Permintaannya Katanya Tuh Tawaran pekerjaan Kemungkinan balas dendam Si Anggrim nyadar Tuh Ketika dia datang besok Aku akan minta maaf Nah Ini dia Tuh Kau terlambat Tuh Jadi Apa tawaranmu kali ini Wih Ini dia orang jahat Agent Tuh Aku butuh orang lain Untuk mengirim barang Hah Tuh Kau buang bawang waktu Tuh Ayolah bayarannya kan Mahal Mau gak Barang berbahaya ya Tuh Aku mau 5.000 Oke Gak apa-apa katanya Gitu dia Ngomong-ngomong Siapa Laki lain yang aku Harus kerjasama Kamu akan bertemu Sebentar lagi Duh Aku gak peduli lah Yang penting dapet duit Kesokan harinya Nah Si Anggrim Kita bisa Kontrol dia Eh Ini kemana ya Kita harus Ngomong sama Nah Ini bisa Salah Salah Sorry ya guys Ini Kesini gitu Lupa 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 Gue Bukan Bukan Jadi ini permainnya Emang 2 dimensi Gini ya guys Cuma Bagus lah Percaya sama gue Ini kita ke rumah Anggrim Nah Tuh Kakak Kamu punya pengunjung Ini dia Orang yang tadi Ngekontak si Badrah Aku perlu Bicara dengan kamu Apa Pekerjaan Iya Kamu akan Ambil gak Tuh Aku akan Pergi besok Pagi Kamu akan Sendirian lagi Buat selama Beberapa hari Dan putri Bagaimana Dibatalkan Kemungkinan besar Katanya mau Minta maaf Nah ini dia Uh Kejutan Partnerku itu Kamu ya Terkenal soalnya ya Si Anggrim itu Tentara terkuat Tuh Aku sudah mendengar Semuanya tentang kamu Tuh Kalau kamu mau Berbicara tentang Hal-hal Seperti itu Lakuin di jalan lah Kargo ini harus Dikirim Gitu Tuh Mereka itu mau pergi ke Vilnor ya Itu bakal Ngabisin waktu Sekitar seminggu Tuh Ketika hari ketiga Udah Tengah-tengah Udah mau Nyampe Tuh Aku dapat Banyak uang Di dalam Sini Jadi Peduli Banget lah Apa isinya Tuh Lombard Itu Tuh Lombard Konsultasi Ya ketua konsultasi lah Di Kerajaan Tuh Kamu maksudnya Bukannya agen yang Ngenyawa kita Tuh Sesuatu datang dari belakang Tuh Kenaik Tentara Banyak dari mereka Nah ini Tuh Tuh Mereka mengejar Sesuatu Tuh Tapi ternyata Yang dikejar-kejarnya Itu kita Si Anggrim sama Si Badra ini Tunggu Tuh Serahkan kargo Kamu buat Diinspeksi Eh Tunggu Katanya Hit Tuh Ketika aku Mikir Tuh Baru nyadar Seharusnya Gak setuju Si Anggrim Tanpa Tau Apa Isi Si Paketnya Itu Tuh Tuh Ayo Kabur Tuh Tunggu Sebentar Tuh Kaget Ternyata Isi paketnya Itu si Prinses Jelanda Tuh 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 Parsel kita Tuh Itu adalah Putri yang Tomboy itu Putri kecil yang Tomboy itu Si Jelanda Tuh Kita harus Nunggu sampai Malam dan Kabur Tuh Kurang ajar Si Lombert Dia benar-benar Mengacaukan ini Tuh Kurang ajar Kamu tahu Enggak Aku gak tahu Apa yang ada Di dalamnya Katanya Tuh Tuh Ini Kliennya itu Selalu si Lombert Yang suka Nyawa dia Tuh Apa Tentera itu Tau itu Lombert Tuh Tuh Si Lombert itu Apa itu Kayak Penyusup ya Dari Vilnor Tuh Harusnya Gak boleh Ada yang Tau Di dalam itu Ada apa Tuh Kalau Vilnor Dapat Di tangannya Dapat Si Putri Tersebut Mereka Bakal itu Dapat Artolia Karena katanya Bisa Dijadiin Sandra Oh iya Marah Marah Tuh Aku perlu Hal lain Lebih penting Untuk dilakukan Katanya Kata si Anggrim Eh Eh Nah Ini juga Kalau versi PSP Ada filmnya ya Si Princessnya Berubah jadi Mutan Monster Tuh Tuh Apa itu Nah Itu si Princess Jalanda ya Udah jadi Itu Nah Tolong Tolong kita Katanya Sentara Bego Tuh Ada apa Jalanda Tuh Karena Sang Putri Tidak sadar Sang Kapten Memberitahu kita Untuk memberinya Obat ini Dari Lombard Tuh Apakah itu Putri Tuh Si Lombard itu Main pakai Dua tangan ya Tuh Dia tahu Penculikannya Bakal ketahuan Jadi dia kirim Obat Dikasihin ke Tentara yang nyari Tuh Kalau si Princessnya Nampai Vilnor Yang gak masalah Kan jadiin Sandra Cuma kalau Ketahuan Kita bakal Dikasih Kita bakal pakai Obat itu Tuh Dan si Prinsesnya Bakal berubah jadi Mutan Tuh Efek obat itu Seperti yang kalian Lihat Oke Semuanya mati ya Tuh Kemungkinan si putrinya juga Sudah mati Tuh Tuh Itu adalah yang terjadi Ketika seseorang Minum bubuk setan ya Gul Bubuk setan Tuh Iya Itu berubah Orang jadi Iblis Necromancer Pakai obat-obat itu Tuh Lombard itu adalah Necromancer Nah Tuh Angela Angela Yumin Jalanda Kamu ngomong apa sih Si Anglin Sudah jatuh cinta Kayaknya Tuh Ini waktu kita Balik ke Artolia Aku kabur ya Dadah Benar sih Tuh Mungkin dia Membuat pilihan yang tepat Aku tidak tahu Aku gak bakal kabur Katanya Tuh Bahkan di Tengah-tengah Perang itu Gak pernah merasa Seperti ini Katanya Tuh Dia marah Masih lombard Apa yang akan terjadi pada Jalanda Apa yang akan terjadi pada Jalanda Dia mikirin Oke Si Anglin mau gelut Nah Weh Iya Tuh Berhenti Itu Kaget si Anglin Tuh Manusia Manusia Nyawa Bukan sesuatu yang untuk dibuang Tuh Kalau kamu adalah Pahlawan sebenarnya Kamu akan Menemukan jalan Di tengah-tengah pertarungan Battle Maiden Valkyrie Siapa yang belum pernah denger Dongeng Perang yang tidak berakhir Tuhan dengan kegelapan Si Valkyrie inilah Satu Tuhannya Nah Sudah Sebentar lagi Filmnya selesai Guys Oke No damage-nya Freya itu kuat banget Oke Oke Puk Oke Sabar aja Cepuk Oke Saya turun lagi Oke Berhasil Nah Si Anggrim pulang Tuh Pertarungan adalah Kesenangan terbesarku Tapi ini berbeda Ya iyalah Dia ngebunuh si Jelanda Dia kan suka Kasih Nah Kamu salah Kamu salah Tuh Melalui ketidakberuntungan orang lain Aku menemukan diriku kuat Kayak egonya ya Aku adalah diriku tanpa moral Tuh Siapa aku buat ngejudge orang lain Siapa aku buat ngeliat mereka Mandang rendah mereka Ngelak adil Sadar dia Karena merasa bersalah Tuh Raja sama aku sama aja Tuh Jiwanya si Jelanda Diambil Sama si Pak Kiri Tapi kasarnya si Jelanda Kan bukan pahlawan Cuma ya Begitulah Tuh Seperti yang sudah aku duga Kau akan muncul Lebih Ya sekarang Gak tau lebih nanti Tuh Kamu harusnya kabur Gitu Gak ada gunanya juga Kamu datang kesini Anak muda Mungkin enggak Tuh Dia mau ngebunuh si Lombard Aku mengerti Tuh Kamu mungkin Jenius ya Di perang Tapi ketika Seni lebih tinggi Kamu gak tau apa-apa Maksudnya nekromancy Necromancer Tuh Kamu sudah mati Hah Magic Anggrim Biar aku tunjukkan Wah Udah kena trap Tuh Si Jelanda Tuh tolong si Anggrim Tolong Tolong Bagaimana caranya dia Dia tolong katanya Tuh 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 Masa Manusia bisa ngalahin Gual katanya Aku tidak bisa Menimajinasi Aku tidak bisa Membayangkan Itu adalah orang yang mengkhianatiku Tuh Wih Datang Datang Valkirinya Membayangkan Angrim Tuh Oh aku mengerti sekarang Ada konspirasi Disini Aku Aku Kamu Ahli dalam hal itu Tuh Pencemar jiwa Dosa mu berat Katanya Akhirnya Oke 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 Firestorm Firestorm lagi Kuat banget Magic terus Satu turn lagi Sini Hmm Oke Si Angrim Tuh Pengkhianat Dia jadi Diincir ya Dikira dia Dikira dia Menghirati kerajaan lah Kasarnya Ngebunuh si Lombard Kan si Lombard itu Pangkat yang lumayan tinggi Mereka gak tau bahwa Dia adalah pengkhianat sebenernya Tuh Aku gak akan mati Katanya I guess They don't have much use For heroes Tawa dia Tuh Kekuatan itu Bukan segalanya Katanya Kamu yang bicara Kamu yang bicara itu Fakir itu bukan Dewi kegelapan Katanya Kata-kata seperti itu Bakal bikin kamu mati Hmm Angela Dia ngeliat Eh Cantik juga Dia ternyata Ah kamu tau Hehehe Ketawa Aku mengerti Jadi kamu aman Gede kecil Cepret Aku punya Atau pertanyaan Bukankah kamu cuma Dewi kematian Katanya Tuh Dewa kematian Cuma bertugas Bunuh orang Tapi kalau aku Bisa menunjukkan Kamu jalan Jalan Iya Tuh Tapi kamu harus Melangkah dengan kakimu Cuma ditunjukin jalan Filosofi Hentikan pembunuhan ini Katanya Oke Old man Kenal si Anggrim Tuh Tuh Anggrim Kamu Mau ngelawan aku Katanya Dia buang padangnya Apa aku punya penyesalan Si Anggrim nanya Wah Bulu diri dia Kenal si Anggrim Kenal si Anggrim Tolong aku katanya Tuh Hadiah Tuh Keliatannya kita akan menghabiskan waktu Cukup lama berdua Si Anggrim si seneng Nah itulah Selesai ya Movie pertama Dan yang paling lama Tuh Nasib Bisa kejam banget Kata si Freya Gak apa-apa Yes Tuh Even the strongest deal Bahkan besi terkuat pun harus ditempa Si Freya itu bilang kejam kenapa Karena si Anggrim itu sepertinya Kasarnya dari inkarnasinya lah Kenal sama si inilah Nanti itu kalian mesti mainin seri yang keduanya baru ngerti Tuh Mengirim mereka ke Asgard Bakal mati langsung lah Konsentrasi Sekali lagi Lagi Jadi si Valkir ini bisa mendengar suara undead juga ya Itu tujuannya buat ngelatih Si Einherriar nya itu Tuh Hartolian Mountain Ruin Aku merasakan mereka Mereka di dekat sini Sudah kita pergi Nah ini dia Hartolian Mountain Ruin Masuk Inilah dungeon pertama kita Aku merasakan musuh katanya Ya ada satu undead Planet kau siap Aku akan menemani Kamu di sini Tuh ketika Tapi udah beres Aku akan kembali ke Asgard Tuh Itu adalah memory cam Buat nge-save lah Tuh Tuh Gak usah kasihan sama undead katanya Kita siap dulu ya Oke Nah ini dungeon nya Untuk lawan musuh Kamu Gunakan pedangmu Kontak itu berarti ketemu Brandy situ X button Oke Kita ke sini dulu Oh ini di kunci Mana musuh Nah itu musuh Oke kita bisa dulu sekarang Oke Sekarang kita battle ya Pasti udah bisa seratus ini Oke Ini dia kerennya Kayak limit burst gitu Asik Ini efeknya keren banget dulu Ether strike Ceprot Mampu seperti Nice Melawan Tuhan Melawan Tuhan Itulah penghadiahmu Katanya Wih keren banget 105 Ini ke sini Nah ini dia Tuh Ayo kita cek Isi dari Tas itu Mungkin ada sesuatu yang Berguna Lawan musuh dulu Tapi Dua zombie Pakai siang grim Nah ini dia Oke Udah lah Gak usah lagi Cukup 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 Skip Mage itu Kayak si Jelanda itu Gak bisa nge-cash spell Tiap turn ya Oke Udah over attack Gak apa-apa Yang penting mati Atau turn Eye of heaven Eye of heaven Ini buat ngebuka mapel Contohnya Gak usah Ambil Tidak 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 Bisa lihat map R2 Nah ini dia mapnya Rotate arm Nah ini dia Oke kita ada disitu sekarang Jadi kita mesti balik kesini Oke Nih si Valkyrie nya Pokoknya kalian bisa ngelakuin kombo Setiap kali ini nyampein seratus aja Jadi kayak ini habis si Valkyrie Nge-cash kalian masih bisa pake si Anggrim Banyak kalian harus ngatur Siapa-siapa aja yang bakal Siapa yang bakal Apa itu namanya Nge-cash ability Tapi kalo buat mage hati-hati ya Karena ada chance kalo mage pake jurusnya itu bakal pecah Coba kita cek dulu Equipment Jalanda Ruby Maze Setting room Keep trust Kayaknya gak hancur sih Cuma gak tau dah Sini Nah ini kita dapet kunci tadi ya Penjara yang tadi Run 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 Dari mana sih Oke oke Disitu Sini Nah ini Nah ini ya bener tadi Ini udah 1 jam Cuma Gue lanjutin ya Karena ini sampe chapter 1 selesai Chapter 0 selesai Tuh Buka kunci itu Oke ini dia Oke kita pake kuncinya Beuh Ada efek 3 dimensinya Ray tracing ini Ray tracing PlayStation 1 Nah ini kita ke bawah Tuh kamu bisa loncat Atau gimana Oke Lawan semua musuh ya guys ya Kalian itu perlu level Dan kalian itu gak bisa Kasarnya gak bisa Seenaknya Gak bisa Seenaknya Kita coba kita pake ini Firestorm Oke Kalian itu gak bisa Seenaknya Masuk dungeon Gak kayak RPG Kalian itu Ada sejenis waktu Disini Jadi ketika kalian Di dalam dungeon Sebisa mungkin Manfaatin Oke Stun musuhnya Oke 224 Tuh Kita gak bakal bisa Sampai sana Dengan loncat Tuh Ayo kita pake kristal Dipake pijakan Ini emang Mesti platforming Nah Gitu Tuh Kalau kamu Nembak kristal Ke musuh Kamu bisa Menghambat Gerakan mereka Oke Coba Cek dulu Maafnya Oh kita kebawah deh Kalau gitu Eh Enggak deh Kita ke kanan-kanan Kayaknya buntu Soalnya tuh Mungkin disini ada item Atau apa Oke Ada peti juga Oke Oke Mati Cepuk Tapi turn berikutnya Dia gak bisa gerak Dua Satu turn Kalau gak salah Oke Wah Melayu saya tadi Serang si Valkyrie Coba gak masalah Yang penting Mati semua Tuh Dapet Kalau kalian nyerang musuh Waktu musuh di udara itu Dapet Dapet kristal Itu ya Biru Nabain experience Nah Agile table sheet Gak bisa Buntu Sudahlah Kebawah Bentar 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 Gak bisa Buntu Kita lihat Maaf lagi Ini kita harus Ketempat lain dulu Nah musuh Nah musuh Monyet Kita pake ya Ini Soalnya musuhnya belum mati Aether strike Aether strike Sampe 100 gak ya 100 harusnya Oh gak Cuma 10 Si Freya Itu jelek Emang Dia tuh cocoknya Jadi finisher Terakhir kali Dipakenya Karena kalo gak Kalian gak bakal bisa Pake Kombo lagi Berikutnya Tidak Ini gak Sini dulu deh Sini dulu deh Bingung Oke Wah Ini udah mati Jadi kita udah Lepasin aja Gak ada gunanya Ini overkill Setau gue Itu tadi Yang para purple Itu Itu ya Bakal Ngasih kayak ATB gitu Jadi si Mage kita ada Kemungkinan Pulihnya lebih cepet Ini dia yang nyebalin Gak bisa dibunuh Sekali Aduh Salah Kepake Harusnya gak Buat gorilla yang sana Oke Satu turn lagi Gak usah Udah mati Oke 366 Cukup gede Experiencenya Nah Ini bisa Diancurin ya Makanya Nanti kita bisa Lolos kesana Yang tadi Kita bisa Oke Dapet 500 Event experience Tuh Udah dapet experience Bisa Dikasihin experience Itu ke Orang apapun Cuma Jangan dipake ya Itu buat Nantilah Kita pakenya Buat orang yang Bakal perlu dikirim Ke Asgard Hmm Tuh Metrolize point Oke Ada musuh di bawah Ada harta tersebut Bisa gak diambil Tuh Ada Ada jebakan Kamu bisa Loncat Crouch Tuh Untuk Sementara ini Pergi secepatnya Jebakan lah Intinya harta Harta karunnya Ke Nibelang Polesti Oke, mati itu monyet Nah, tren berikutnya kita benang Hmm, udah cukup, gak usah Nah, dapet harta karun kita Normalize Itu ability ya Buat mage Nah, sebentar-sebentar kita Equipment sama Fury Skill Learn first aid Ini dapet apa? Formation Counter ya, ini penting ya Kalau kita nge-event kita bisa Si Anggrim juga Counter ya Oke Sekarang kita coba ambil peti itu ya Disuruh kabur kan waktu itu Book of Everlasting Life Kabur Baru ambil lagi Vegetable seed Tadi itu mau kemana sih Lupa gue Oh iya mau ke atas lagi Platforming itu Rada-rada menyebalkan ya guys Nah, ini kita bisa lewat sini Eh, ini ya Nah, iya Ternyata kan udah roboh To lower level Ini, sini Eh, emang menyebalkan guys Ini Platforming ini Rada-rada Buat dapet peti aja ini Oke Vegetable seed Ini bisa diinjek nih Debu-debu intan ya Ternyata 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 Lupa-lupa gue ini cara ngambilnya itu Oh, enggak, enggak, enggak Ini kita loncat Salah Emang annoying, guys Nah, gitu Parah benar ini Butuh kesabaran memang, guys Platformnya Ya Tuhan Nah, dapet Ya, ini dia Penting banget ini, treasure search Jadi kalian tahu Kalau kalian lupa ngambil peti Kalian tahu Nah, ini dia Nanti ada kayak orb gitu Di Di bagian tubuh kalian Jadi kalian tahu Apakah kalau kalian udah meleset Harta karun atau enggak Kita lanjut Eh Baru ingat gue Sorry, sorry Masih bisa lanjut Kita dari sini Nah, ini ya Ke bawah Bekuin dulu Kayak ruang rahasia Kayak ruang rahasia gitu loh Itu Aduh, lupa gue Nge-recover HP-nya Ya udah, enggak apa-apa deh Si Jelanda itu harus bisa Nge-heal kasarnya ya Cuma gue lupa Dia bisa nge-heal atau enggak Penting banget Ini si Valkyrie HP-nya sekarat lagi Oke, itu dia Fungsinya counter Ditahan Nah, ini aja Mati pasti Udah Oke, dan ini satu lagi Bah Apa akhirnya Nice Dapat level Kalau naik level penuh Kalau gak salah HP-nya Sebentar, sebentar Naik level itu penuh gak HP-nya ya Iya, penuh itu HP-nya Untung Dapat CP berapa deh Ini penting nih Dapat first aid itu penting Salah satu ability paling bagus Terpasang first aid Terpasang first aid First aid Ini buat Bisa saling nge-heal ya Ini kalau si Jelanda Dapat apa ya Taktik Intelligence Agility Enggak lah Bener itu paling penting First aid Si Freya juga Status Sebentar guys Udah lah Cukup, cukup, cukup Nah, ini Tuh kan guys Ada-ada kayak Bulet-bulet orb Muter di sekitar si Valkyrie Itulah gunanya Itulah gunanya Treasure surge ya Nah, ini Magic Oh, bisa nge-heal Oke Ya, kita gak perlu nge-heal Sekarang kita udah penuh lagi HP-nya soalnya Oke Counter Nah, itu gunanya first aid Bagus kan tuh Saling nge-heal Saling nge-heal Tepet lapis Lazuli Tuh, masih itu Memang masih ada item Cuma gak bisa diambil dari sini Lihat ya Mapnya Tuh, kan masih ada di bawah Besarnya Ya ampun Susah banget itu Ke atas Nah Yee Oke Oke Nah, di tangga dulu aja Ini di sini Nah, ini tempat raja sih Cuma ya jangan dulu dah Waduh, salah Nah, kalau kita gak nge-slash Kita gak bisa nge-cast magic ya Kayaknya Kasarnya musuh dapet preemptive attack Oke 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 Please serang Counter dong Kok ke Freya Monyong Oh, gak bisa diselun Gini aja Ya, di guard lagi bertingkah banget Oke Oh, gak bisa diselun Seorang souls have been released We have no reason to remain here Ya, ya To my side, my noble iron hair yarn Such impudence Oke Yep, mati Oke, mati Yang penting Enaknya di sini tuh Kalau kalian udah bunuh musuhnya Musuhnya gak bakal muncul lagi Jadi kalian bebas explore Jadi kasarnya Kalau kalian mau ngelengkapin item Ya bunuh dulu lah Semua musuhnya Tempat save Kita bunuh dulu Kita balik lagi ya Ke area sebelumnya Kuat juga ini Gorilla Mesti diginiin Oke 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 berhasil platformingnya ini kita ke atas nah ini tuh ya kita tadi mesti ke paling bawah itu loh nah ini dia wah gak keburu ketebas kalau gak salah kalau diginiin bakal nyerang semuanya nah iya ini wah tapi gak guna kasarnya kita mah jadi gak ngebunuh apa-apa disembuhin lagi ini harusnya mati nah iya si Freya belum nyerang jadi setiapnya Gorilla itu turn berikutnya matilah sih satu lagi oke finn nah sini ini akan ada tower tinggi banget kayaknya nah ada item kan ini wah aduh kejebak lupa gua waduh dia 1 jam 30 menit lagi jujur sih gua udah rada ngantuk ini gua tengah malem guys walaupun seru gamenya tapi oke 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 semangat musuh itu mah kerocok bisa dibersin sendiri tanpa magic nah 244 nah masih belum nah parah ini naik shit quartz gun ini siap-siap kabur pokoknya nah angel kurio nah udah itemnya oke oke naikin level terus ya guys inget ya kalau kalian main game ini ya ya apun bisa ke kombo guard lagi ya ha did you think you could defeat me Oh itu ada Kita harus ngalahin dulu ya Ya Oh Oh Ah Nah. Nah. Ha! To my side, my noble Einherrion. Ah, it's been so long since I fought in Middard. Yah! Okay, 249. Ini nggak kepake balasi ini tadi, lupa. Eh! Nah, kita naik perahu. Kita nyebrang, disitu ada item. Udah beres dungeon ini, kita tinggal ke tempat chef tadi ngelawan boss. Goblok! Salah. Nah, kan? Aduh. Aduh, ini bener-bener. Ini satu yang gue benci dari game ini. Nanti bakal susah banget, guys. Nah, ini lagi. Ada peti di atas. Kontrolnya itu kurang enak, bisa gue akuin. Aduh, ini gue harus kemana lagi? Tuhan. 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 Nah, bisa. Buh! Nah, ini elemen skepternya itu ngijinin kita buat pake ultimate magic ya. Tapi, efeknya itu bisa broken ya. Si skepternya itu bisa pecah lah kasarnya. Sabar, sabar. HP-nya jadi berapa gitu ya? Hex! Tuhan. 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 kembali lagi musuhnya boom mati ini tidak akan mati percuma sih mau ngirit-ngirit bagaimana ke belakang ada apa di belakang ada apa ini bukan ini, buah sih tapi gila kan guys dalam banget ini dungeonnya meleset oke 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 Terima kasih telah menonton Ini adalah book of spells Ya begitulah jadi kita bisa ngajarin Mechita Firelands Gak gitu guna sebenernya Bawang-bawang waktu kita Ya sudah kita balik lagi ke tempat tadi ya Udah gak ada musuh Jadi seharusnya gak Biarin aja daripada nunggu jembatan Ya ampun bener-bener Sekate-kate gini Exploration nya Yoko masih ada Luper dilawan tadi Bener-bener Gila gak mati Salah apa gue Mati juga loh First aid Gak Easy work for a god Magma fall Kita lihat lagi Oh enggak bener Disini Bawang Gopin ips ini ke bawah sini nah kita lewat sini eh gimana sih babnya lupa-lupa Oh pasti paling atas ya ini Oke berhasil Oh ya kalau mainin game ini kalian buat multiple save ya guys siapa tahu kalian mau nge-restart data atau lain-lain nah ini dia kita lawan boss di dungeon ini tuh Valkyrie here they come mau kita lawan Vampir kenapa kamu mengganggu ku katanya tugasku untuk ya menghan kamu lah makhluk yang memangsa orang yang hidup kamu tidak punya tempat hidup di dunia ini berburu menarik tuh Ayo kita lihat kamu punya kekuatan oh tuh kurang ajar aku nggak bakal ikut dalam pertarungan ini pakai pedang ini ini akan mengizinkanmu triple combo attack traitor plush Oke jadi kita bisa nyerang tiga kali sekarang Dragon servant jago nge-guard ya tapi kalau pakai magic nggak masalah ini equipnya udah bener belum oh nggak raider plush udah bener oke kita mulai nah hasil eh Freya kurang ajar Buh Fire Lens kita nge-heal dulu ya pakai si Jelanda ini pasalnya si Valkyrie itu kasian bisa mati ini nggak boleh meremehkan musuh Fein wih Fire Lens oke kita harus nunggu si Jelanda ya biar bisa biar bisa apa itu namanya oke cuma karena kita nge-heal emang nge-cost nya lumayan gede biar bisa nggak itu aduh oke first aid nice Buh masih belum bisa gua gua lupa namanya apa sih bisa aduh apa yang namanya ya purification bla 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 gila Jelanda nge-heal bisa tiga kali nggak eh bom 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 nah bisa juga akhirnya mati kau ya nggak bisa parah salah kombo gua haa gila baru kali ini gua cupu gini ayo Jelanda ekla oh bisa bah salah terus kombonya yaudah menang-menang yang penting nggak gila gila parah kita nggak pake jurusnya haa sorry ya guys mungkin karena gua ini udah tengah malem gua udah ngantuk jadi nggak konsen tapi setidaknya kita menang lawan zombie ini nah kita sekarang dapet item nah ini kalian dapet artifact ya kalian bisa pilih mau di keep atau di kirim ke atas tuh no kalian bisa ambil semuanya jowl plat krim riz nggak ada masalah selama kalian kirim orang ke asgard ya pokoknya bisa kalian simpen semua nggak masalah Rp3.000 beres nih guys udah nih dungeon pertama ya jadi ya sekian saja sudah 1746 bakal kita lanjutin lagi besok ya kita harus keluar dari dungeon ini sekarang sebelum kita selesaikan kita save eh sebentar ngomong-ngomong kalau mau itu equipmentnya Freya copotin sama beri single ini buat apa yang lupa gua udah copotin aja remove remove tuh copotin aja karena dia nggak bakal join lagi sama kita sampai satu titik nanti save oke deh terimakasih banyak yang udah nonton ya bakal gua selesaiin game ini dan bakal gua buat alur ceritanya terimakasih pastiin kalian like video ini kalau suka suka sama channel gua gitu ya dan juga subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak tertinggalan sama video-video gua selanjutnya ya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati